KAMPANYE HITAM KPU sebagai penyelenggara ada beberapa kegiatan ya mas Yang pertama adalah ini dalam waktu dekat adalah penetapan daftar pemilih sementara Kemudian kampanye dimulai hari ini Kemudian setelah nanti kita tahu berapa jumlah pemilihnya Itu akan digunakan anjangan untuk mencetak keperluan logistik pilkada ya Terutama surat suara Kemudian menyiapkan instrumen untuk persiapan pemungutan suara Karena nanti dalam waktu yang telah ditentukan akan membentuk KPPS Sebagai penyelenggara pemungutan suara ditingkat TPS Nah dari beberapa rangkaian itu Tentu saja kami sudah menerima berbagai macam laporan dari Berbagai KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi yang menyelenggarakan pilkada Dan laporan-laporan itu sudah Sejak awal kita identifikasi, kita klasifikasi Mana-mana yang potensial problem Dan sistem pelaporan tepat dari KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi yang menyelenggarakan pilkada ini Sudah kita bangun sejak awal Dan misalkan dalam mencalonan kemarin Berbagai macam potensi-potensi masalah juga dilaporkan sejak awal Sehingga kemudian bisa kita antisipasi Berbagai macam kemungkinan yang akan muncul mas Demikian juga dalam hal penyusunan daftar pemilih ya Kami KPU berkoordinasi secara terus-menerus dengan pihak pemerintah Dalam hal ini dirijen kependudukan dan catatan sipil Kemendakri yang punya otoritas mengurusi EKTP dan catatan kependudukan Di antaranya itu yang kita antisipasi mas Oke, dengan beberapa daerah yang mungkin sudah ditandai sebagai lokasi-lokasi Yang rawan dengan konflik sosial akibat kampanye hitam dan sebagainya Apakah kemudian koordinasi dengan polda sekitar Atau mungkin dengan Pak Wanwazlu di sana itu jadi lebih fokus di sana atau bagaimana? Iya mas, jadi kami yang di KPU tingkat pusat kan juga berkoordinasi terus-menerus dengan Pak Wanwazlu Saya kira Mas Nasrullah juga mengikuti perkembangan diskusi-diskusi rapat-rapat perkembangan antara KPU dan Bawaslu di tingkat pusat ya, dan demikian juga KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dan Manus Kabupaten Kota. Misalkan, diantaranya misalkan ya, ada ketentuan di Undang-Undang 10 2016 itu tentang bagi, apa namanya, kepala daerah yang akan nyalon lagi dan kemudian pada waktu yang ditentukan itu melakukan, apa itu namanya, penggantian-penggantian pejabat di lingkungan aparat jubil negara di pemerintahan daerahnya. Itu kemudian akan ada sanksi. Nah, dalam situasi seperti itu, kami berkoordinasi dengan Bawaslu, berkoordinasi dengan Bawaslu, berkoordinasi dengan kemudian dalam negeri, bagaimana memaknai aturan itu. Dan kemudian KPU sudah membuat surat edaran untuk perteman bagi teman-teman di daerah yang menyalonkan bilgada. Demikian juga Bawaslu melakukan hal serupa dan itu dibangun atas diskusi bersama, pertemuan bersama, kesepahaman antara KPU dan Bawaslu supaya kalau situasi seperti itu muncul atau terjadi daerah sudah relatif berantisipasi. Di antaranya itu, mas, contohnya. Lalu bagaimana dengan komunikasi KPU dengan para pasangan calon yang akan ikut pilkada begitu? Karena mereka adalah kunci sebetulnya untuk menghilangkan yang namanya kampanye hitam ini. Ya, apa namanya, sebetulnya kalau urusan kampanye hitam ini kan persoalan komitmen ya, mas. Jadi dalam hal deklarasi kampanye damai, aman, dan taat aturan hukum, itu dalam rangkanya adalah peneguhan komitmen para calon untuk mentaati aturan main itu. Karena sebetulnya kan begini, mas, logikanya. Undang-undang kan yang membuat parti politik, yang ada di GPR kan, mas. Yang mencalonkan pasangan-pasangan calon juga parti politik. Mestinya mereka, di calon yang, apa, para peserta pilkada ini harusnya paham betul bahwa aturan main ini diciptakan untuk kita hati. Oke. Kemudian terkait dengan sanksi-sanksi nih Pak Hashim ya, untuk menimbulkan efek jera begitu. Apakah kemudian nanti salah satunya sanksi yang bisa diberikan kepada pasangan calon yang kemudian mungkin melakukan kampanye hitam adalah dengan mendiskualifikasi dia dari pilkada? Jadi kalau sanksi, ini berdasarkan pengalaman ya, sanksi yang dapat membuat jera pasangan calon, kalau misalkan melanggar ya, itu adalah sanksi administratif berupa pembatalan calon. Jadi kalau ada sanksi pembatalan calon, itu nampaknya berdasarkan pengalaman pil milu, pilkada yang sudah berkali-kali dilakukan itu, sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon, itu nampaknya lebih efektif daripada sanksi pidana. Tapi persoalannya apakah pelanggaran berupa melakukan kampanye hitam atau kampanye fitnah yang muatan-muatan fitnah misalkan, itu ada sanksinya sampai ke situ. Nah ini kan juga tidak selalu sanksinya berupa itu. Dan yang harap diingat bahwa proses-proses penegakan terhadap pelanggaran pilkada dalam hal ini kampanye hitam, salah satu pintu masuknya adalah lewat Panwas ya, dan Bawaslu di provinsi yang saya hari-hari menangani itu. Jadi bisa jadi, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya Pak Nasrullah sebagai Bawaslu bisa menjelaskan lebih jauh. Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu bisa menemukan persoalan-persoalan itu kemudian dianggap dikacikan, kemudian dianggap sebagai sebuah pelanggaran, atau bisa juga ada masyarakat lapor ke Panglas atau ke Bawaslu provinsi terhadap penyelanggan-nyelanggan yang dianggap telah melanggar aturan main dalam pilkada itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hashim Masyari. Waktunya telah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Iya, saya di Morota ini tadi. Iya, oke. Sukses dengan acaranya ya Pak. Oke, Mak. Oke, saya langsung ke Pak Nasrullah. Tadi kalau kata Pak Hashim menyebutkan bahwa sebetulnya sanksi administratif kadang-kadang itu lebih efektif dibandingkan sanksi pidana. Iya, justru itu. Yang sekarang lagi didorong melalui Undang-Undang 10 tahun 2016 ini. Nah, tetapi ini yang harus diluruskan dulu. Pidana itu bisa berisiko pada wilayah administrasi. Oke. Iya. Bisa dalam bentuk diskualifikasi terhadap calon. Contoh misalnya terkait dengan kampanye busuk ini tadi misalnya. Kalau itu diponis dan putusannya misalnya 1 tahun, katakanlah seperti itu, plus denda. Lalu dia tidak ajukan banding, dia terima putusan itu, maka dia akan terikat di pasal 7, ayat 2, huruf G. Di mana salah satu syarat calon itu tidak pernah dipidana. Kalau dia sudah dipidana, maka dia gugur, kena di situ dia. Nah, ini yang saya katakan tadi. Berisiko pidana itu bisa berisiko pada wilayah administratif. Nah, meskipun sebenarnya di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 ini, ada penegakan hukum di wilayah administratif itu berdiri sendiri. Ada juga pidana berdiri sendiri. Jadi, boleh bergerak dia secara paralel masing-masing. Tetapi sekali lagi, pidana itu bisa berimplikasi pada wilayah administratif. Nah, disinilah sebenarnya, kita Bawaslu RI betul-betul menuntut kepada teman-teman, para pengawas di daerah ini. Mereka harus berani mengambil sebuah sikap, berani untuk menegakkan aturan itu. Nah, sekali lagi, fasilitasi dengan baik Sentraga Kumdu. Karena wilayah penegakan hukum pidananya ada pada Sentraga Kumdu. Dan Sentraga Kumdu itu, dia tidak bekerja atas nama satu institusi semata. Tetapi itu pekerjaan kolektif-kolegial yang terbangun, dan mereka harus menjadi satu kesatuan untuk bekerja. Tidak boleh dikatakan lagi, ini kan punyanya pengawas pemilu. Tidak boleh seperti itu, tetapi kolektif-kolegial yang ada di lapis itu. Nah, butuh komitmen yang kuat dalam kerangka mendorong proses penegakan hukum pemilunya. Nah, tadi sempat pertanyaan, kira-kira persoalan daerah-daerah mana saja. Sebenarnya, Bawaslu sudah merilis dulu, namanya Indeks Kerawanan Pemilu. Tahun berapa itu, Pak? Ini baru kita rilis, tahun 2016 itu ya. Kemudian, kita pakai untuk yang tahun 2017, Pilkara Sarantak tahun 2017. Khusus di tujuh daerah yang menyelenggarakan Pilgub, Kami memang sudah menemukan di antara beberapa daerah yang kategori itu tinggi tingkat kerawanannya. Ada yang tipikalnya yang sedang, ada yang kategori rendah. Nah, Papua, Papua Barat itu ranking pertama. Aceh ranking kedua, dan yang ketiga adalah Banten. Nah, tetapi aspek yang menjadi riset di situ itu aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, aspek partisipasi. Ada di satu daerah, memang tinggi penyelenggaraannya, misalnya integritas penyelenggaraan pemilu misalnya. Itu bisa menjadi penyebab juga itu. Nah, itu bisa konflik di daerah situ itu. Ada juga persoalan kontestasi. Anu misalnya, apa namanya, Gorontalo misalnya. Di Indeks Kerawanan kami, Gorontalo itu memang relatif lebih tinggi. Kita punya pengalaman ketika pemilihan wali kota di tahun-tahun sebelumnya, di Gorontalo. Begitu tinggi. Dan juga sebenarnya yang sekarang ini, apa namanya, percobaan lah ya. Hukuman percobaan boleh apa tidak. Nah, ini di Gorontalo juga ada. Persoalan mutasi misalnya juga itu ada di Gorontalo. Nah, jadi sebenarnya, sudah ada beberapa yang mampu kita dideteksi di antara beberapa daerah-daerah. Bahwa potensinya nanti mereka akan melakukan black campaign di situ itu, itu juga bisa sebenarnya sudah bisa jadi rujukan juga bagi para aparat penegak hukum, para tim masing-masing sebenarnya, juga media di situ. Itu ya bisa saling bahu-membahu untuk meminimalisir persoalan itu. Oke, Mbak Titi, tadi kan keinginan dari Pak Nasrola adalah supaya panwas di daerah-daerah itu jauh lebih tegas. Tapi kalau melihat berkaca pada pengalaman-pengalaman pilkada sebelumnya, apa sebetulnya fungsi dari panwas? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya, memang kalau 2015 yang lalu, kita menghadapi kompleksitas penegakan hukum, karena memang produk hukumnya belum begitu kokoh ya. Itu kan pilkada 2015, kita di tengah kegamangan waktu itu mau pilkada langsung atau tidak. Keluar perpu, lalu perpunya ditetapkan jadi undang-undang, belum sebulan sudah direvisi jadi undang-undang nomor 8 tahun 2015. Jadi masih ada bolong-bolong di sana sini lah. Nah, jadi kalau panwasnya dulu mengatakan, oh kami belum bisa optimal nih, karena undang-undangnya juga belum begitu jelas, lalu juga ada problem relasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, sekarang seperti tadi Pak Nasrola bilang, ada sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakundu Pilkada, di mana tiga fungsi pengawas, penyelidik, penyidik, dan penuntut itu bergabung di dalam satu atap, yang namanya sentra Gakundu tadi. Jadi lebih efektif ya? Kalau dulu memang kita harus akui fungsi-fungsi ini belum efektif. Terpisah-pisah. Ya, karena memang ada disharmonisasi interpretasi, pemahaman terhadap perundang-undangan di antara tiga institusi, panwas, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, sekarang ada upaya yang sangat kuat dari undang-undang kita yang baru, undang-undang nomor 10 tahun 2016, untuk menyamakan persepsi tiga institusi ini, melalui bangunan fungsi yang namanya sentra Gakundu. Nah, sekarang mesin sudah tidak ada alasan hambatan, wah ini karena ini nih, penyidiknya tidak satu persepsi. Karena di proses ini lama, proses itu lama. Kita sudah meneruskan ke polisi, tapi polisi tidak menindaklanjuti. Atau kemudian kita sudah teruskan ke kejaksaan, ke kejaksaan tidak menindaklanjuti. Minimal sekarang komunikasi itu lebih jelas arahnya. Tapi yang terpenting adalah, seperti tadi Pak Nasrullah sampaikan, pengawas itu harus punya komitmen. Mereka itu bagian dari instrumen penegakan keadilan pemilu. Keadilan pemilu itu sebagian berada pada mereka, fungsi itu. Jadi jangan lagi kemudian hal-hal yang mestinya bisa diwujudkan, tapi pendekatannya adalah stabilitas. Jadi, karena memang kompleksitas pilkada itu lebih rumit daripada pemilu yang lain. Karena apa? Benturan kepentingannya kan sangat dekat. Aktornya berelasi lebih dekat dibandingkan kalau kita pemilu legislatif atau pemilu presiden. Aktornya kadang-kadang sesama saudara, sesama keluarga, famili, begitu. Jadi potensi benturan kepentingan kuat. Tapi pengawas tidak boleh pakai pendekatan stabilitas. Jadi demi stabilitas, penegakan hukum dikesampingkan. Baik kepolisian juga demikian, kejaksaan juga demikian. Jadi khusus kita awasi, kita cegah. Tapi kalau terjadi pelanggaran, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus ditegakkan sebenar-benar. Kita masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas lebih lanjut ke segmen berikutnya. Mbak Titi dan juga Pak Nasplow, tolong bersama kami. Dan pemirsa tolong bersama kami di Prime Time Talk.